Nah, kali ini saya mau membagikan tutorial cara mengatur mouse makro yang ada tombol di pinggir-pinggirnya itu guys Jadi buat shortcut paste, tempel gitu kan, tempel sama copy biar lebih mudah guys Ini bisa di semua mouse makro atau mouse gaming gitu ya kan, sebutan kerennya mouse gaming Kayak gitu guys, jadi semua mouse pasti bisa kayak gitu Tanpa perlu aplikasi bawaannya guys, jadi bukan aplikasi bawaan, jadi misal kita pakai mouse digital gitu, DA Nah, kita nggak usah pakai aplikasi itu, jadi bisa pakai aplikasi ini langsung guys Langsung aja ke tutorialnya guys, tapi jangan lupa klik tombol like, komen, sama subscribe-nya Jika ada pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar guys Insya Allah nanti saya bakal jawab pertanyaannya guys Bahan yang pertama kita butuhkan itu aplikasi guys Nah, kita tuh harus mencari aplikasi yang namanya XMOS Buton Control Nah, paling atas ya Seperti ini kan guys Kita langsung download versi terbaru Karena saya sudah mendownload dan saya sudah install Kita langsung buka guys Kita pencarian Nah, tampilannya tuh bakal seperti ini guys Lab buton, right buton, middle, mouse Jadi kita tinggal klik-klik tombol mana yang mau kita atur Atas, bawah Nah, penempatan mouse buton 4 Misal di tombol kiri atas Kita tinggal klik Pilih tuh Mau dipakai paste apa Enter apa copy Disini berbagai macam Ini kalau Simulator K itu Seperti modipan gitu yang gak ada disini Jadi, double klik Terus hapus Terus enter Bisa kan guys Jadi diatur Segimana rumitnya kita pasang Jadi masuk ke Simulated Key Di atas tuh Lalu paste script-scriptnya Kayak gitu Tapi yang lebih gampang tinggal klik Tinggal pilih Mau yang mana Kita tes Kita pilih tombol yang atas guys Paste kan Saya sudah rubah kan Kalau pertamanya seperti ini tuh Lalu saya rubah jadi paste Tombol yang kiri atas Kita tes di Disini guys Misal Kita tulis Laksita TV Kita block Kita tekan tombol Yang barusan diatur ini nih Tuh Paste 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 Udah itu apa Tinggal tempel Jadi udah Jadi Kayak gitu guys Cukup mudah Nah kalau udah seperti itu Kita klik Apply ini Ini gak usah diatur Tiap kali masuk Window guys Jadi udah otomatis terus Nyalain PC Langsung Ini Langsung connect Langsung jadi Kecuali kita pakai mouse-nya Di laptop Atau komputer lain Nah Komputer yang baru itu Harus kita pasangkan Next mouse control button Seperti ini guys Seperti itu Jadi cukup mudah Jika ada pertanyaan Tinggal Klik di kolom komentar guys Ini nama aplikasinya tuh XMOS button control panel Tinggal di download Di situs web resminya Gratis guys Ini Buat mouse apa aja Bisa Saya juga pakai Macro X7 tuh kan Jaman-jaman PB dulu Seperti itu guys Mudah dipahami kan guys Jadi Jangan lupa Klik Tombol Like Comment Sama subscribe Karena subscribe Itu gratis Bantu channel ini Berkembang Next content Tinggal komen aja Mau tutorial datang apa Nanti saya akan bahas Dan saya Coba buat tutorialnya See you Men next video Bye 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 bye